hai 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 teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel nah pada video saya kali ini saya mau membuat tumis kerang dan tahu Hai ini sebetulnya masakannya sederhana juga gampang tinggal diiris-iris aja dan kumpunya adalah saya pakai bawang bombay 1 butir 5 butir bawang putih 3 cabai hijau 2 cabai merah keriting nanti sedikit lada dan lengkuas yang sudah digeprek kemudian nanti ada tambahannya gula merah sedikit asam jawa garam dan penyedap rasa selalu ya penyedap rasanya saya pakai kaldu ayam buku kemudian di akhir terakhirnya nanti kita kasih bawang merah goreng nah yang akan kita masa adalah kerang kupas yang sudah saya bersihkan ini dan tahu yang sudah saya potong dadu dan sudah saya goreng dulu setengah matang Hai sekarang saya persiapkan nah pertama-tama kita miris bawang putih ini paling gampang ini masakan miris bawang putihnya lima siun satu lagi sudah kemudian ini ya bawang putihnya kita cincang kasar aja ya sehalus-halus kalau nggak ada bawang bombe mau pakai bawang merah juga nggak papa cuman aromanya beda kalau sama datang pungbun baik kemudian hai 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 ya sudah baru kemudian cabai lebih merah keritingnya kita iris seram juga dah dan ini sudah siap tinggal tambahkan ini kita tumis sekarang nah sekarang kita masukkan dulu minyak gorengnya sekarang kalau sudah panas minyaknya sekarang kita masukkan bawang putihnya ini sudah dikecil kalau sudah ada setengah matang kayak gitu sudah kecium bau harum bawang putihnya lalu kita masukkan bawang bombaynya jadi nggak usah khawatir ya kalau tidak punya bawang bombay bisa diganti bawang merah cuman aromanya beda jadinya bau harum kalau saya bawang merahnya lebih suka nanti kalau sudah matang ditaburi bawang merah goreng kita masukkan bawang putihnya dulu sampai agak matang kita masukkan cabai hijau dan cabai merahnya kita masukkan cabai hijau dan cabai merahnya kita masukkan cabai merahnya sekarang kita masukkan cabai merahnya kita masukkan cabai merahnya kita masukkan cabai merahnya cabai merahnya kita masukkan cabai merah kita masukkan cabai merah kita masukkan cabai merah kita masukkan cabai merah kita tunggu bentar lagi masuk terakhir kita tambahkan lada sedikit kita tunggu sebentar sudah, seperti ini sudah masak kita matikan api nah inilah teman-teman masakan saya siang ini oseng, keram, dan kaki dan seperti biasa terakhirnya kita takuri doang manak-boang jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel saya semoga channel saya bermanfaat semoga bisa dicoba di rumah masakan-masakan sederhana yang saya bagikan di video saya ini kritik dan saran tetap bisa dikirimkan di kolom komentar dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya semoga channel saya semakin berkembang dan terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati 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 Terima kasih.